Bismillahirrahmanirrahim Bahwasannya setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gak ada doa yang ditolak Selama doa itu benar Selama doa itu syarat-syaratnya udah dipenuhi Karena Allah menyatakan Udu'uni astajib lakum Mintalah kepada aku pasti aku kabulkan Panggil aku pasti aku jawab Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala Tapi agar doa ini terkabulkan ada syarat-syaratnya Di antara syarat-syaratnya yang nomor satu Makanannya halal Pakaiannya halal Minumannya halal Tumbuh juga dengan santapan-santapan yang halal Dalam suatu ketika Rasul Muhammad SAW melihat ada orang itu Yang dia berdoa Padahal dia melakukan perjalanan jauh Perjalanan yang berat Sampai pakaiannya itu berdubu Orangnya lusuh Tampak muka-muka yang wajah yang capek Artinya ini seorang musafir Sedangkan doa musafir mustajab Dalam kondisi yang seperti itu Orang tersebut berdoa Ya Rabbi, Ya Rabbi Doa Tuhan ku, doa Tuhan ku Sambil mengangkat tangan Mengangkat tangan ini bagian juga Agar doa terkabul Allah malu kepada hambanya Kalau hamba itu mengangkat tangan Minta sesuatu kepada Allah Kemudian belum mengabulkannya Sampai tangannya turun Jadi kalau ada orang minta kepada Allah Maka sebelum tangannya turun Itu sudah dikabulkan oleh Allah SWT Tapi yang satu ini Dia musafir Dia lelah Dia angkat tangan Dia panggil Ya Rabbi, Ya Rabbi Rasul mengatakan bagaimana Doanya akan dikabulkan Sedangkan Kata Nabi SAW Orang ini bagaimana akan dikabulkan doanya Sedangkan makanannya haram Minumannya haram Pakaiannya haram Dan diberi makan yang haram Tumbuh dari yang haram Ikhwani rahimahkumullah Jadi yang pertama syarat ini harus dipenuhi Kalau ternyata sudah halal semuanya Maka syarat berikutnya apa? Berdoa dengan hati yang tidak ada keraguan Harus yakin akan wahyunya Allah SWT Yang sudah berjanji Udu'uni astajib lakum Berdoa lah kepadaku Pasti akan aku kabulkan apa yang kalian mohon Jangan ragu-ragu Bahwasannya Allah akan mengabulkan doa anda semua Harus diyakini Bahwasannya apa yang kalian panjatkan itu Didengar dan diterima oleh Allah SWT Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Rasul bersabda Udu'ullaha wa'antum muqinuna bilijabah Wa'alamu annallaha layastajibu duaan min kalbin ghafil lahin Ketahui lah Rasul telah bersabda Berdoa lah kalian semua kepada Allah SWT Dan yakinlah Allah mengabulkan doa kalian Wa'alamu dan ketahui lah Allah tidak akan mengabulkan doa Yang dipanjatkan dengan hati yang lalai hati yang lupa Doa yang seperti itu tidak dikabulkan oleh Allah Jadi syarat yang berikutnya Yakin akan dikabulkan dan khusyuk Ya tidak dengan hati yang lalai Kemudian yang ketiga Diawali dengan tahmid Muji-muji kepada Allah SWT Diawali dengan sholawat Dan diakhiri dengan sholawat Karena doa yang tidak diawali dengan sholawat Dan tidak diakhiri dengan sholawat Tidak akan diterima oleh Allah SWT Doanya akan mengambang di langit Tidak naik kepada Allah SWT Kemudian yang keempat Doa tersebut pasti dikabulkan Tapi yang jadi masalah Kapan pengabulannya hanya Allah yang tahu Hanya Allah yang tahu Karena yang mengabulkan adalah Allah Yang memberi adalah Allah Yang mewujudkan adalah Allah SWT Kita jangan ngatur-ngatur Allah Ya Allah kenapa sih kok gak dikabulin Kan saya udah minta Allah berdua udah ngabulin Cuman waktunya kapan Allah udah tetapkan Bukan sekarang nanti Allah lebih tahu Mana yang lebih baik buat hambanya Ya kita tunggu dengan sabar Kita tunggu dengan penuh keyakinan Doa saya udah dikabulkan oleh Allah SWT Sebagaimana Sayyidah Rabi Al-Adawiyah Radhi Allahanah ditanya Wai Rabi Al-Adawiyah Radhi Allahanuh Radhi Allahanah Kapan saya tahu doa saya sudah dikabulkan oleh Allah SWT Maka Sayyidah Rabiah menjawab Ketika lidahmu, lisanmu digerakkan Untuk memohon kepada Allah SWT Maka pada saat itu Allah telah mengabulkan doamu Ikhwani Rahimahkumullah Contoh nyata dalam Al-Quran Nabi Musa AS Dalam Salat Yunus ayat 88 dan 89 Nabi Musa AS minta sama Allah Agar Fir'aun dan bala tentaranya Pengikut-pengikut setianya Ditenggelamkan hartanya Dan tidak diberi keimanan Sampai mereka merasakan azab yang pedih Karena Nabi Musa melihat Fir'aun Dan diajak gak mau Pengikut-pengikut Fir'aun Diajak untuk iman gak mau Maka didoakan oleh Nabi Musa Dengan doa yang sangat keras Agar hartanya ditenggelamkan Dan tidak diberi keimanan Di kunci mati hatinya Ayat 88 Surat Yunus Apa kata Allah dalam ayat 89 Allah menyatakan Allah menyatakan dalam ayat tersebut Dan Allah berkata Sungguh doa kalian berdua Telah dikabulkan Telah diterima oleh Allah SWT Kenapa doa kalian berdua Sedangkan berdoa Nabi Musa AS Karena Nabi Harun Saudara Nabi Musa Mengangkat tangan Dan mengaminkan doa Nabi Musa Orang yang mengaminkan doa seorang Maka dia sama dengan sedang berdoa Karena itu Allah menyatakan Sungguh doa kalian berdua Telah dikabulkan oleh Allah SWT Apakah saat itu langsung Fir'aun ditenggelamkan hartanya Apakah langsung diazap? Tidak Justru setelah doa itu dipancatkan Tanpa tanda-tanda kemajuan Fir'aun Tanpa tanda-tanda keunggulan Fir'aun Tanpa tanda-tanda kehebatan Fir'aun Fir'aun semakin menjadi-jadi Fir'aun semakin lupa diri Fir'aun semakin jaya Dan Nabi Musa beserta pengikutnya Ditindas di sana dan di sini Allah pun mewujudkan doa Nabi Musa itu Bukan langsung Bukan saat itu Kapan itu? Empat puluh tahun kemudian Setelah Fir'aun merasa betul-betul jaya Fir'aun merasa betul-betul hebat Dan Nabi Musa beserta kaumnya Pergi dari Mesir Lari dari Mesir Fir'aun pun mengejar Maka Allah Ta'ala Mewujudkan permohonan Nabi Musa AS Fir'aun dan bala tentaranya Ditenggelamkan oleh Allah SWT Semua pengikut Fir'aun Pembela Fir'aun Ditenggelamkan oleh Allah SWT Setelah empat puluh tahun Dari doa yang dipanjatkan Nabi Musa AS Karena itu kalau doa kita belum terkabul Dalam arti belum tampak perwujudannya Jangan perasaan kabur kepada Allah Ta'ala Terus yakinlah Allah sudah mengabulkan Hanya kita tinggal menunggu dengan cinta Dengan sabar Dengan senang Kapan itu munculnya terwujudnya Kemudian kalau kita sadar Ternyata makanan kita masih haram Kita masih laleh Maka hendaknya kita banyak-banyak Minta doa dari orang lain Lidah-lidah Lisan-lisan yang suci Lisan yang orang-orang soleh Lisan orang tua kita Karena beliau-beliau Orang-orang yang lebih Lebih baik dari kita Lebih bersih dari kita Semoga dari lidah mereka semua doa Yang kita minta dikabulkan Semoga barakah yang kami sampaikan ini Dan manfaat Mohon maaf Wabila taufiqul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.